Ya, teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Teman-teman, kita bertemu lagi di cerita novel romantis ya. Oke, teman-teman, semoga kita semua sehat walafiat. Oke, kita lanjut lagi. Apa maksud kamu? Apa dengan menyuruh Celine untuk tidur di kamar langit? Hah? Seru Mama Mega. Ardi cuma belum siap, Mak, katalah Suardi. Belum siap, kata Mama Mega dengan tersenyum sinis. Nah, bukan kamu saja yang belum siap, tapi Celine juga belum siap, Di. Kata Mama Mega. Dari situ, gadis malah yang tak tahu apa-apa harus ikut terseri dan terkena akibat dari saingan perusahaan kita. Seru Mama Mega dengan mengebu. Gadis yang tak tahu apa-apa dengan tiba-tiba harus menikah dengan orang yang tak dikenalnya untuk mempertahankan reputasi serta kelangsungan perusahaan kita. Menyelamatkan nama bayimu dan keluarga ini sambungnya. Dalam sekejap mata harus menyandang status istri yang sekaligus menyandang status sebagai seorang ibu, ibunya. Bukan hanya kamu yang menjadi korban dalam masalah kemarin, tapi Celine, dialah yang lebih menjadi korban. Seru Mama Mega yang langsung mehempaskan tubuhnya di kursi. Sedangkan Bapak Awan saat ini hanya diam saja membiarkan istrinya itu untuk meluapkan kekesalannya terlebih dahulu. Celine sudah mau menerimamu dan langit, jadi Mama enggak mau tahu, kamu juga harus mau menerimanya. kata Mama Mega lagi. Pernikahanlah bukanlah sesuatu yang bisa dianggap main-main, Di. Kata Bapak Awan, ini adalah sebuah ikatan yang sangat sakral. Sembungnya lagi. Entah bagaimanapun jalan cerita, kalian menikah, tapi yang jelas saat ini kalian adalah sepasang suami istri. Imbunya. Mamamu ini seorang wanita, Di. Kedua adikmu juga wanita. Coba kamu fikir bagaimana jika mereka yang ada di posisi Celine saat ini, bagaimana perasaan kamu, perasaan mereka. Kata Bapak Awan lagi. Jangan pernah bicara sama Mama kalau kamu belum membawa Celine untuk tidur di kamar kamu. Kata Mama Mega lalu pergi dari sana dengan perasaan morah yang bercampur ke jiwa. Fikirkan baik-baik, Di. Renungkan semuanya. Kata Bapak Awan yang ikut keluar mengikuti sang istri. Ceklek, Celine yang sedang menidurkan langit sedikit terhenyak serta menoleh ke kepalanya untuk melihat siapa gerangan yang masuk ke kamar. Sudah tidur? Tanya Ardi. Ini adalah kali pertama suaminya itu masuk ke kamar langit. Setelah kamar itu bertambah penghuni. Iya, baru saja. Jawab Celine yang tak mengubah posisinya saat ini. Dirinya sedang tidur dengan posisi miring dengan sebelah tangannya mengusap punggung langit dan sebelah tangan bocah tampan itu masih memeluknya. Bisa bicara? Tanyalah Zuwardi. Iya, tunggu sebentar. Jawab Celine kemudian melepaskan polukan langit dan turun perlahan mengambil pria yang berstatus suaminya di Balkan. Ada apa? Tanya Celine. Aku mau kamu pindah ke kamarku mulai malam ini. Katalah Zuwardi yang membuat Celine sedikit terkegeh. Ada angin apa? Tanya Celine. Bukannya kamu yang menyuruhku untuk tidur di kamar langit. Kenapa tiba-tiba memintaku untuk tidur di kamarmu? Tanyanya. Mama marah karena mengetahui ini semua. Jawabnya dengan apa adanya. Oh, jadi semua karena mama? Saud Celine dengan tersenyum getir. Iya, jadi aku harap kamu mau menurutinya. Saud La Zuwardi. Apa kamu mau membuat mama kecewa? Tanyaannya. Bukannya kamu yang membuat mama kecewa. Kata Celine membalikan kata-kata. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus pindah ke kamar aku. Dan ini perintah dari seorang suami. Kepada istrinya. Kata Ardi dengan tegas. Suami? Kata Celine lagi-lagi menampilkan senyum mengejek. Sejak kapan kamu menganggap dirimu suami? Tanyanya yang membuat seorang La Zuwardi bungkam. Gak ada seorang suami yang minta istrinya untuk tidur di kamar anaknya. Tidur terpisah darinya. Kata Celine dengan tersenyum kejut. Kenapa saat dalam keadaan begini saja kamu menyebut dirimu seorang suami? Selama beberapa hari ini. Kemana saja? Tanyanya. Kamu menyebut dirimu seorang suami. Apakah pantas? Apakah kamu sudah menjalankan kewajibanmu sebagai seorang suami? Apakah kamu sudah memberikan hakku sebagai seorang istri? Sejar Celine menumpahkan unak-unaknya. Terus mau apa sekarang? Tanya Ardi. Pikirkan sendiri. Kata Celine lalu hendak membalikan tubuhnya dan pergi dari sana. Namun sayang tangannya sudah dicekal terlebih dahulu oleh Ardi. Mau kemana? Tanya Ardi. Mau mengemasi barang-barangku? Jawab Celine. Bukannya suamiku ini meminta diriku untuk pindah ke kamarnya. Sendirnya lalu melepaskan cengkraman tangan Ardi yang berada di tangannya. Itu lemarimu dan di sana juga sudah ada barang-barang yang sudah dibelikan mama untukmu sebelum kita menikah. Kata Lajwardi memberitahu begitu mereka berada di ruang ganti. Yang ada di kamar Lajwardi dan setelah mengatakan itu Ardi lebih memilih untuk keluar. Celine pun mulai melihat-lihat dan menyusun pakaian yang ada di koparnya. Baru setelah itu dirinya keluar. Celine yang sudah bersih-bersih dan berganti pakaian pun langsung berjalan menuju ke ranjang untuk merebakkan tubuhnya. Sedangkan Ardi si pres diri itu sedang duduk di kursi dan sibuk dengan berkas serta laptopnya. Hingga pandangannya serta fokus Ardi teralihkan. Karena perempuan yang saat ini sedang duduk di ranjangnya sibuk bercaloteh. Serta tertawa dengan seseorang yang ada di seberang sana. Apa nonton? Tanya Celine. Maleslah. Tapi kalau kau hanya sekedar jalan bolehlah. Sambungnya lagi. Aduh sayang jangan ngambek dong. Katanya lagi yang langsung membuat mata Ardi melotot. Seketika saat Celine menyebut kata sayang. Iya. Iya besok janji. Katanya lagi. Dah dah sayang. Imbunya dalam mengakhiri panggilan. Kamu ini apa-apaan sir? Apa pantas seorang wanita yang sudah bersuami memanggil sayang pada orang lain? Tanyanya dengan tatapan mata yang tajam. Entah kenapa dengan Ardi. Hatinya bergerumuh. Dadanya sesak. Dirinya seakan terbakar saat mendengar kata-kata Celine saat menelit pekadi. Kamu ini kenapa? Tiba-tiba marah gak jelas. Soal Celine. Aku ingatkan sekali lagi akan statusmu saat ini. Kamu adalah seorang istri dan aku adalah suamimu. Kata Ardi. Dan kamu sebagai seorang istri harus nurut serta dengarin apa kata-kata suami. Jembuhnya. Suami. 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 Kata Celine dengan terkekeh. Dari tadi kamu menyebut dirimu sebagai seorang suami. Sudah pantas sebelum kamu disebut dengan sebutan itu. Kata Celine. Kalau kamu saja belum memberikan hakku dan menunaikan tanggung jawab serta kewajibannya. Jangan pernah menuntut apa dariku. Sambungnya lagi tak mau kalah. Kalau itu mau kamu. Mari. Aku akan berikan hakmu dan melaksanakan kewajibanku. Kata Ardi sambil berjalan mendekati ke arah Celine. Selamat menikmati.